Oke, Tama tersenyum, saya memperkirakan bahwa saya hanya bisa mendapatkan beberapa ribu kotak obat ini paling banyak, kecuali jumlah yang sangat kecil bagi Anda untuk merangsang departemen terkait di negara-negara barat, sisanya akan diberikan kepada pasien serius dengan keluarga sulit. Anda dapat mengatur kegiatan pemberian obat gratis JX Rejuvenation Pill, dan mengatakan bahwa ini adalah hasil penelitian terbaru kami, sehingga juga dapat meningkatkan ketenaran JX Pharmaceutical, Kadir bertanya, Tuan Renza, apakah Anda perlu mengajukan patent untuk formula JX Reclaiming Pill ini? Saya khawatir setelah negara dan perusahaan farmasi lain mendapatkannya, Mereka akan mencoba mencari tahu bahan-bahan di dalamnya terlebih dahulu, jadi jika kita tidak mendaftarkan patent, mungkin ada risiko di masa depan, Tama mengangguk dan berkata, Bagus, ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda resep, dan Anda mendaftarkan patent untuk resep itu terlebih dahulu. Segera setelah itu, dia berkata kepada Kadir, Selain JX Reclaiming Pill ini, saya juga memiliki resep baru yang dapat diproduksi dalam jumlah banyak dan dapat secara efektif melindungi hati, nanti saya kasih resepnya, Mbak daftar patentnya, ada pun nama obatnya disebut JX Liver Protective Tablets, Kadir berkata dengan terkejut, Tuan Renza, tablet pelindung hati ini, seharusnya formula yang Anda bicarakan sebelumnya, yang berfokus pada memelihara dan melindungi hati kan? Benar, Tama mengangguk dan berkata, Jika Anda ingin mengambil volume, Anda harus melakukan jenis obat-obatan jenis perawatan, setengah perawatan dan setengah perawatan kesehatan alam, penontonnya juga lebih besar, pil perut, tablet hati, dua kombinasi ini, untuk orang-orang saat ini, jelas merupakan kombinasi dari obat esensial rumahan, Tama tahu betul di dalam hatinya, bahwa jika dia hanya berharap bahwa JX Reclaiming Pil dapat menyembuhkan kanker, maka dia hanya perlu memperbaiki sejumlah pil peredat jantung penyebaran darah, dan kemudian minta Kadir menggunakan tepung jagung dan encerkan sesuai dengan perbandingan seper seribu bahan aktif, Pati jagung sendiri merupakan pengencer yang paling umum digunakan dalam bidang farmasi, dalam pengobatan barat, bahan aktif dalam ingot obat kadang-kadang kurang dari 1 gram, dan sisanya hampir seluruhnya adalah tepung jagung sebagai bahan pembantu, yang aman dan tidak beracun, dan tidak memiliki efek samping, dan jika demikian, tidak perlu mendaftarkan patent apapun untuk pemulihannya, Bagaimanapun, kemanjuran pil peredat jantung penyebaran darah bergantung pada pemurnian dan sublimasi energi spiritual, tanpa bagian dari pemurnian energi spiritual ini, kekuatan obatnya persis pada tingkat yang sama dengan obat-obatan biasa, bahkan jika perusahaan farmasi top itu, dengan menggunakan instrumen dan peralatan paling canggih, meneliti bahan-bahannya sampai ke bawah dan ke atas, tidak mungkin membuat terobosan dalam produksi, khasiatnya tidak mungkin mencapai tingkat sirkulasi darah pil peredat jantung. Namun, Tama merasa semua pasien kanker, apapun jenis kanker yang mereka derita, pasti menghadapi dilema yang sama, yaitu penurunan kualitas fisik yang tajam. Banyak pasien kanker stadium menengah dan akhir tidak hanya setipis kayu, tetapi bahkan berjalan dan berbicara pun sangat sulit bagi mereka. Pasalnya, vitalitas dan nutrisi tubuh hampir terkuras oleh sel kanker. Dalam beberapa kasus yang parah, kesehatan mereka sangat buruk sehingga mereka tidak dapat menerima kemoterapi atau operasi. Jika sel kanker dapat dikendalikan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tubuh pasien, untuk mengisi kembali energi vital mereka, maka efek pengobatan secara alami akan dua kali lebih efektif dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ia kemudian memutuskan untuk menemukan obat pengisian Qi yang lebih baik dari 9 Kitab Suci Surgawi. Pada saat itu, resep suplementasi Qi ini akan digunakan sebagai pengencer untuk pil penyebar darah dan peredah jantung. Namun, dalam 9 Kitab Suci Surgawi, ada terlalu banyak resep obat untuk tonik yang hebat. Tama mencari pikirannya untuk waktu yang lama, akhirnya memilih resep yang paling cocok. Resep ini bernama Solid Gold Life Renewing Pill, yang merupakan rahasia tak terhitung dari keluarga kerajaan saat itu. Ini memiliki efek bergizi yang sangat baik pada pasien dengan Qi dan darah yang lemah. Ini adalah formula yang baik yang secara khusus digunakan oleh dokter kekaisaran kuno untuk mengisi kembali energi vital pasien yang telah lama sakit dan kekurangan Qi dan darah, dan itu sangat efektif. Jadi, setelah makan, Tama menulis resep pil Solid Gold Life Renewing Pill dan JX Liver Protecting Tablets ke Kadir. Setelah Kadir mendapatkan resep, ia segera mulai mengajukan patent, dan pada saat yang sama bermaksud untuk membentuk tim dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi untuk melakukan percobaan produksi obat. Tama menginstruksikannya, pil pembaharuan kehidupan emas padat harus direbus menjadi subobat, kemudian subobat akan dikeringkan dan disiapkan menjadi bubuk. Setelah bubuk dibuat, kirimkan padaku ke Champ Elisys Hotspring Villa, di mana aku akan membuat bubuk obat menjadi JX Reclaiming Pills. Setelah itu, Tama berkata, ketika pil ini dibuat, Anda membawanya pertama kali ke Amerika Serikat. Anda harus menemukan cara untuk bertemu dengan orang yang secara langsung bertanggung jawab atas persetujuan impor obat, serahkan JX Reclaiming Pills ke tangan pihak, jika pihak lain masih minyak dan garam, katakan padanya, jika Anda tidak membiarkan obat lain dari JX Pharmaceutical memasuki pasar AS dengan lancar, maka JX Reclaiming Pills akan sepenuhnya dijauhkan dari pasar AS, Kadir bertanya, Tuan Renza, jika mereka setuju untuk memberikan lampu hijau kepada obat-obatan JX Pharmaceutical lainnya sebagai ganti JX Reclaiming Pills yang akan dipasarkan di AS, apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, seperti yang Anda katakan, juga sulit untuk mencapai arti sebenarnya dari produksi masal JX Reclaiming Pills. Tama tertawa, jangan khawatir tentang ini. Lalu katakan bahwa proses produksi kami sangat membosankan dan kompleks, belum dapat menemukan titik terobosan, jadi tidak bisa mencapai produksi masal. Kemudian memberi mereka beberapa ratus atau ribuan kotak setiap tahun berarti, berpikir mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, Kadir segera berkata dengan hormat, saya mengerti, Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan kembali lagi nanti dan mengatur produksi percobaan, dan menelpon Anda terlebih dahulu setelah dibuat. Saya pribadi akan membawanya ke AS ketika JX Reclaiming Pills selesai. Setelah mengatakan itu, Kadir melihat waktu dan berkata dengan sedikit tidak sabar, Tuan Renza, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dipesan, maka saya akan kembali ke pabrik dan mengatur pekerjaan sekarang. Bagus, Tama mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, cepatlah dan sibuk, aku tidak akan menahanmu. Baik Tuan Renza, aku pamit dulu, Kadir menyimpan resepnya dengan hati-hati dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal untuk pergi. Setelah Kadir pergi, Devano berkata kepada Tama, Tuan Muda, selama periode waktu ini, kemajuan Kadir terlihat dengan mata telanjang, tidak hanya pekerjaannya logis dan terorganisir, tetapi seluruh pribadinya juga tampak lebih dan lebih percaya diri, dibandingkan dengan Kadir sebelumnya yang patuh mengikuti sisi Barena Wei, ini adalah dunia yang berbeda. Tama menganggukkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata setuju, Kadir telah berada di keluarga Wei selama bertahun-tahun dan dia berbaring dan menanggung penghinaan. Sekarang dia memiliki kesempatan yang bagus, dia secara alami akan meledak dengan motivasi yang lebih kuat. Pada saat ini, ponsel Johan menerima dorongan dari aplikasi berita, dan tanpa sadar berkata begitu saja, Tuan Muda, berita itu mengatakan bahwa Sofia akan segera mengadakan upacara penobatan. Kata-kata baru saja jatuh, ponsel Tama dan Devnau juga menerima banyak dorongan satu demi satu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.